RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto, semangat berkarya di dalam kebersamaan. Oke Sobat R, tadi saya sudah waro-waro kalau pagi hari ini jam 8 pagi tepat, kita kedatangan tamu. Eh belum sampai jam 8, setengah 8 kurang deh, tadi sudah sampai di studio, benar-benar luar biasa sekali ya. Nah tadi kan saya bilang, kalau pagi hari ini kita bakalan ngobrol, mungkin bagi sebagian orang masih agak asing, atau mungkin malah, oh udah tau yang punyanya itu tuh gitu kan. Nah kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari P-Trend Sobat R. Apa itu ya P-Trend ya? Nah Sobat R gak usah khawatir, yang jelas pagi hari ini kita akan berkenalan langsung dan tanya lebih lanjut tentang P-Trend itu apa. Dan yang jelas ini adalah sebuah apa ya, istilahnya memberikan pencerahan buat Sobat R juga yang dari kemarin-kemarin sudah mikir, aduh pengen deh dapat penghasilan tambahan dengan cara kayak gimana ya. Kalau bisa sih penghasilan tambahannya yang banyak, omsetnya, ih semuanya orang pasti pengen kayak gitu. Saya juga. Yaudah langsung aja kita berkenalan dulu sama teman-teman kita bagi hari ini. Halo selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nurul. Iya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Wanda. Ini yang paling cantik sendiri ya, soalnya teman-temannya semuanya cowok disini. Penyiarnya juga cantik. Oh, jangan salah, saya cewek jadi-jadian. Oke Mbak Nurul, dari P-Trend ya. Di P-Trend ini sebagai apa Mbak Nurul? Saya tergabung di anggota komunitas ya, komunitas P-Trend. Jadi kita kebetulan bertiga ini sama, sama Mbak Hana. Jadi kami menawarkan untuk masyarakat, khususnya pendengar RFM, nanti apa sih misalnya manfaatnya kalau misalnya saya bergabung di komunitas P-Trend, terus sejauh mana hasil yang bisa dicapai, terus kira-kira ini bermanfaat nggak untuk orang banyak? Iya, itu pasti yang pengen kita tahu ya, manfaat apa aja sih, kayak gitu kan pasti ya. Oke deh, saya hanya menyapa dulu, sebentar, berurutan dulu, nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya. Oke Mbak Nurul, selamat datang di RFM ya Mbak Nurul. Iya Mbak Hana, selamat datang juga. Sebelahnya ini Bapak Jasman. Bapak Jasman. Nah gitu, kabarnya juga baik ya Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, baik ya. Luar biasa, saya jadi ingat sama ini tadi, omsetnya luar biasa. Kalau gabung di P-Trend, waduh, nggak hanya ini semangatnya, tapi omsetnya juga luar biasa. Asli orang Mojokerto? Bukan Mbak. Oh bukan? Bukan, saya Surabaya. Oh Surabaya, Surabaya mana Pak? Kita di Tugu Pahlawan. Oh di Tugu Pahlawan situ? Tengah kota. Waduh, di bawahnya Pak. Oke, kelihatannya sangat sehat sekali, luar biasa. Dan selamat datang di RFM juga ya Pak Jasman ya. Dan di sebelah saya, sebelah saya belakangan ini. Oke, mikrofonnya bisa. Nah, apa kabar Mas siapa ini? Saya Agus Ali. Mas Agus Ali. Nah Mas Agus ini juga komunitas P-Trend, sama kayak Mbak Nurul tadi ya. Pak Jasman juga ya? Saya regional agensi Jawa Timur. Nah ini kalau Pak Jasman, regional agensi Jawa Timur ya. Makanya dari Surabaya tadi Sobat R. Kalau Mas Agus ini dari? Kalau saya asli Mojokerto, Mbak. Asli Mojokerto ya? Iya, betul. Ini juga? Apa? Istilahnya ada apa? Ikut gabung di P-Trend ini udah berapa lama? Saya masih belum satu tahun saya. Belum satu tahun? Belum. Oh baru dua? Lama banget eh. Belum satu tahun, seakan-akan kayak sembilan bulan, dua bulan. Berapa? Dua bulan. Tapi sudah merasakan Sobat R. Makanya Mas Agus ini berani juga datang ke sini untuk memberikan testimoni kepada Sobat R pastinya ya Mas Agus ya? Iya, betul. Oke, Mas Agus ini orangnya percaya diri sekali ya. Dan Alhamdulillah sehat juga ya Mas Agus ya? Iya, cool, keren katanya gitu. Cool, saya juga cool. Kayaknya Pak Jasman yang cool tadi. Soalnya masuk, aduh dingin ya. Padahal udah pakai jaket lho Pak ya. Oke deh, selamat datang untuk tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Mbak Nurul, Pak Jasman, Mas Agus juga ya. Nah, untuk pertama sebagai pemanasan, saya pengen di sini mungkin Pak Jasman kali ya. Untuk menjelaskan P-trend ini apa sih Pak Jasman? Mungkin bagi sebagian yang udah tahu, oh saya tahu. Tapi mungkin ada yang merasa asing baru dengar. Nah, bisa dijelaskan. Mau nggak Pak Jasman? Iya, Mbak Ana dan para pemirsa R. Sobat R. Ya, Sobat R di Mojokerto dan sekitarnya. Jadi, P-trend ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Ustaz Yusuf Mansur. Semua kenal beliau ya. Ya. Komunitas ini disebut komunitas P-trend. Dan komunitasnya ini dinaungi dalam sebuah perusahaan legal formal bernama PT Veritra Sentosa Internasional. Atau disingkat? Atau disingkat Treni. Dulu disingkat VSI. Ternyata singkatan VSI itu sudah dipatenkan oleh orang lain. Sehingga terpaksa Ustaz mengganti singkatan. Karena kalau Ustaz tetap pakai singkatan itu, paling nggak minimal untuk gugatannya sekitar 2 miliar. Makanya Ustaz mengganti singkatannya. Karena salah apa? Kalah saat itu tadi ya? Kalah untuk mematenkan di Haki gitu ya. Sehingga Ustaz mengganti singkatan menjadi Treni. Nah, komunitas ini dibangun itu karena berangkat dari sebuah keprihatinan Ustaz Jumansur. Beliau melihat ekonomi kerakyatan ini kan mulai seret ya. Akan jaman camping. Kalah dengan bisnis-bisnis besar. Toko kelondong di rumah kita ini kan sudah mengalami hidup segan mati tak mau. Kalah dengan minimarket-minimarket itu. Nah Ustaz berpikir gimana nih caranya kita bisa bantu agar roda ekonomi kerakyatan ini tetap jalan. Dan itu malah menggarap proyek-proyek besar. Jadi maksudnya gini. Cara transaksi manusia, orang Indonesia maksudnya ya, atau semua orang ini kan mulai berubah. Kalau dulu jaman mbak-mbak kita itu transaksi kan pakai barter. Barter, kadang barter beras, barter apa gitu ya. Jadi sapi ditukar sama beras gitu ya. Oh aduh jauh mbak. Sapinya dapat berapa, eh apa, berasnya dapat berapa kvital gitu, berapa ton gitu ya. Nah itu kan berubah menjadi pakai uang kartal gitu ya. Uang kertas atau uang logam gitu ya. Terus berubah lagi nih, jadi pakai sistem ATM ya. Karena saya kita pakai ATM. Terus ada lagi sekarang ke mbanking. Nah perubahan ini sudah sesuai dengan keinginan zaman ya, perubahan zaman. Transaksi yang dari uang kertas, uang fisik tadi ke mbanking ataupun ke kartu kredit ataupun ke ATM. Itu namanya transaksi digital money. Jadi uang digital, nggak kelihatan uangnya. Nggak kelihatan. Ini adalah transaksi digital money di Indonesia, itu mencapai angka 8 ribu triliun per tahun. Transaksi kita, gede banget. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang menikmati hasilnya dari transaksi itu? Saya nggak lupa. Itu kan ada makelarnya. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bayar misalkan listrik lewat sebuah ATM bank. Bank ini kan cuma ngelayani pembayarannya aja. Jadi makelarnya. Tapi dia dapet fee loh. Istilahnya dilewat gitu ya. Jadi maklannya kan dapet fee loh. Jadi 8 ribu triliun itu sedang diperebutkan oleh pihak bank dan non-bank. Mereka yang menikmati, mulai dari minimarket, sampai perusahaan surat-menyurat, sampai ke bank. Itu rebutan itu. Yang diperebutkan kan uang kita, transaksi kita. Nah Ustadz hadir untuk nyadarin itu. Eh kok mau sih diperebutin? Makanya kenapa sekarang banyak juga minimarket yang juga melayani seperti itu kan ya Pak ya. Betul. Semakin lengkap, semakin banyak. Kemarin cuma 1, 2, sekarang tambah, tambah gitu kan ya. Betul. Nah itu mereka terus melebarkan kapasitas, membesarkan kapasitas. Sementara yang diperebutkan transaksi kita. Nah Ustadz itu hadir, mau ngomongin gini kasarnya. Eh kok mau sih jadi direbut-rebutin, kenapa gak kita ambil bagian gitu loh. Jadi 8 ribu triliun itu jangan dipakai sendiri dong. Ayo bagi-bagiin ke rakyat sebagai konsumennya. Maka lahirlah payet trend ini. Dalam rangka ikut berkecipung ambil bagian dari transaksi 8 ribu triliun. Itu salah satu fungsi aja sebagai transaksi. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Oke. Kita akan bongkar nanti di seminar. Oh mau ada seminar juga nih? Iya. Kenapa di seminar-seminarnya di Mojokerto? Besok. Oh besok. Sekarang di RFM besok langsung ini ya. Iya. Besok. Iya, iya. Nah ini dengan cara seperti apa? Mengambil bagian yang diperebutkan itu tadi. Jadi mesti Bapak Ibu nanti masuk sebagai komunitas ya. Anggota komunitas. Kita punya aplikasi. Aplikasi payet trend namanya. Dimana aplikasi itu. Masuk anggotanya gimana nih? Nanti saya jelaskan di seminar ya. Di seminar ya? Nah yang pasti Bapak Ibu harus masuk sebagai anggota dari komunitas payet trend. Nah nanti Bapak Ibu dapat fasilitas. Fasilitasnya adalah sebuah aplikasi yang bisa di download di handphone Android. Hanya untuk anggota aja ya? Hanya anggota Android. Iya. Jadi semua orang bisa download tapi gak semua orang bisa pakai. Hanya anggota aja yang bisa pakai. Download doang. Download doang. Iya. Itu downloadnya di Playstore. Punya nya Android. Jadi belum bisa jalan di iOS ataupun Blackberry belum bisa. Jadi operating system kita itu pakai Android ya. Download disitu banyak menu sekali. Banyak sekali menu nya. Mulai dari pembayaran listrik, air, telpon, cicilan, sampai ke tiketing. Pokoknya bulanan kita lah ya. Sampai ke tiketing pesawat itu ada semua. Jadi kalau jadi anggota peternya itu mau mengembangkan usaha paling gak jadi agent tiket pesawat itu udah bisa loh. Keren-keren nih. Jadi awalnya mungkin bisa jadi adalah untuk memenuhi kebutuhan kita yang sehari-hari dulu ya. Tapi ini bisa dilebarkan menjadi ya itu tadi sebuah penghasilan tambahan. Dan tambahannya sih lumayan ya. Contohnya Bu Nurul ini ngerjakan usaha ini satu tahun dapat tambahan uang jajan satu miliar. Oh ya? Mbak Nurul beneran. Ayo Mbak Nurul coba deh ngomong ayo. Betul. Mbak Nurul udah satu tahun nih menjadi bagian komunitas petern ini. Iya jadi alhamdulillah saya mengawali ini terus terang dalam kondisi bukan zero ya. Tapi benar-benar minus pada saat itu. Saya mengawali usaha ini dalam kondisi tidak ada pemasukan Mbak Hana. Jadi sangat prihatin sekali pada saat itu bulan puasa. Dan sampai saya kalau berbagi manfaat mengenai petern ini. Saya sampai mencari tempat itu tidak jauh dari rumah supaya bensinnya itu gak terlalu banyak keluar. Sampai seperti itu. Bahkan saya presentasi itu di mal-mal itu. Itu pun pada saat bulan puasa. Mendekati maghrib itu saya udah pamit pulang. Karena gak bisa beli makanan di mal itu. Aduh luar biasa ya. Oh gitu? Bahkan Allah menguji saya lagi ya. Jadi pada saat besok lebaran hari ini. Jadi satu hari sebelum lebaran. Saya terima fee itu cuma 20 rupiah. Karena ada salah satu komunitas saya itu belanja pulsa. Jadi ada bonus. Salah satu bonus ya. Jika ada satu komunitas kita belanja pulsa. Itu saya dapat sekali transaksi saya dapat 20 rupiah. Tapi akhirnya ini suami saya udah mulai bingung ya. Udah mulai. Karena ya itu tadi Mbak Hana. Kita gak ada pemasukan sama sekali. Dan saya hanya begini. Ini suami juga ikut komunitas petern ini? Pajasma nya suami saya. Nah ini nih. Tadi Mbak Nurul waktu kenalan gak bilang gitu sih? Sekarang udah saya perkenalkan. Udah kebongkar akhirnya. Aduh ya ampun. Mbak Jasman suaminya. Makanya tau banget. Ini Mbak Nurul setahun 1 miliar. Tau banget ternyata suaminya. Ya ampun. Ya semua atas izin Allah ya. Tapi tadi pinter loh actingnya. Waktu datang ke studio jauh-jauhan gitu. Sobat R. Siapa sangka ternyata suami istri. Cuek lagi gitu ya. Cuek lagi. Modelnya kayak gak. Hmm siapa lu gitu. Oh gitu terus terus gimana? Ya jadi pada saat itu saya hanya teringat apa yang disampaikan. Pernah disampaikan pada salah satu tausiannya Ustadz ya. Jadi kalau kita ada masalah mintanya sama yang kasih solusi yaitu Allah ya. Akhirnya masalah itu saya bawa dalam doa ketika sholat. Saya minta kalau memang ini menjadi jalan riski saya. Ya Allah saya mohon mudahkan semuanya. Kalau memang ini jodoh saya mudahkan seperti itu. Ya subhanallah Mbak Hana setelah lebaran tuh hasilnya mulai nampak. Nampak ya sampai akhirnya saya hitung itu selama 10 bulan saya aktif itu hampir mendekati 1 miliar komisi saya. Wah luar biasa ya. Ya karena gitu tadi. Jadi alasan yang disampaikan Pak Jasman tadi bahwa keuntungan dari transaksi online seluruh masyarakat Indonesia itu mencapai 340 triliun. Nah kue sebesar itu, itu kalau misalnya kita memang nggak terasa ya kalau misalnya kita bayar listrik. Ya cuma berapa rupiah paling enggak kita. Ya kan ada biaya admin yang kita keluarkan. Alah nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi kalau dihitung total itu luar biasa Mbak Hana gitu. Itu tadi ketemunya ya. Jadi maksudnya Ustadz begini, beliau membangun sebuah komunitas itu beliau juga punya target ya dalam beberapa tahun ke depan kalau bisa mencapai minimal 10 juta komunitas. Nah kalau sudah mencapai angka itu beliau pengen semua komunitas nanti itu diarahkan menjadi seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha insya Allah pengusaha yang kaya raya dan berkah. Nah makanya kenapa basically bisnis yang dipilih sama Ustadz itu ini. Karena sekarang ini lagi di perebutkan Mbak. Oleh perusahaan-perusahaan retail bahkan bank-bank itu sudah semuanya hampir semuanya sudah mengarah ke sini gitu. Ya itu tadi karena kue yang dinikmati sangat besar banget. Sehingga ketika misalnya nanti insya Allah komunitas konsep daripada Ustadz kalau misalnya kue sebesar itu dinikmati lagi sama yang pakai transaksi. Ini benar-benar luar biasa nanti. Indonesia bisa menjadi negara yang patutlah diperhitungkan insya Allah. Makanya disini terserang tidak hanya sekedar kita profit oriented ya. Tapi insya Allah bagaimana Indonesia ini benar-benar bisa menjadi lebih maju dan makmur. Oke. Khususnya untuk masalah perekonomiannya ya. Iya betul. Ini Mbak Ana, saya mau garis bawai, saya tegasin lagi ya. Yang mau ditegasin apa nih? Kalau jenengan suaminya Mbak Nurul. Oh bukan. Saya kira ini mau ditegasin kalau saya suaminya Mbak Nurul. Ini masalahnya saya kebetulan gak bawa surat nikah nih. Oh gitu ya? Kenapa kalau Mbak Nurul ini bisa dapat keuntungan sampai 1 miliar? Dan gak sendirian ya. Masih banyak orang yang dapat bagian seperti itu. Oh, maksudnya gak Mbak Nurul aja ya? Iya. Yang dapat 1 M banyak juga. Banyak, banyak juga. Nah jadi yang risiko bawa-baik gini. Kalau tadi bank dan non-bank rebutan transaksi, mereka dapat profit, itu kan dinikmati sendiri. Nah, Ustadz ini konsepnya adalah cashback dan reward. Jadi gini, yang keuntungan yang dinikmati oleh Ustadz, yang didapatkan Ustadz dari transaksi kita di Petren, itu gak dinikmati sendiri. Dibagiin lagi kepada komunitasnya. Makanya bisa dapat profit sampai 1 miliar, bukan omset ini ya, profit, keuntungan. Itu karena yang 350 triliun profitnya dari transaksi di Indonesia itu, kalau di bank dan non-bank itu kan dimakan sama mereka. Yang ini enggak. Oke, kita ambil bagian, tapi gak saya maikkan sendiri. Dibagiin lagi sama. Saya bagiin lagi deh kepada anggota komunitas. Nah itu, kesana masalahnya. Jadi ada cashback dan komisi yang dibagian kepada kita sebagai anggota komunitas Petren, jika kita melakukan transaksi. Nah, kalau Sobat R pengen dapat cashbacknya juga, gabung. Nanti saya akan bongkar di seminar kita di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus, jadi besok ya, jam 13.00 sampai dengan selesai, di restoran Cicat. Oh, di Cicat? Iya, Cicat Resto & Long. Di Jalan Jaya Negara sini ya. Jaya Negara nomor 6B Mojokerto. Harga tiketnya murah banget ya. Berapa tuh? On the spot Rp45.000. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, beli tiket di sana, harganya Rp45.000 sudah free makan. Oh, oke. Makan, nanti kita kasih di sore hari makanya ya, biar konsentrasi. Nah, nanti kalau mau bayar, libut, libut jadi bayarnya sekarang, itu bisa harganya hanya Rp35.000. Hubungi ke nomor handphone. Berapa? 0838. 0838 30 30 30 30 30 60 60. Saya ulangi, 0838 30 30 30 60. 30-nya tiga kali ya. 30 30 30 60. Bisa WhatsApp atau SMS. Formatnya daftar. Oh, pakai format ya? Daftar seminar patron Mojokerto gitu. Oh, daftar seminar patron Mojokerto. Berapa orang gitu ya. Nanti akan dikasih tiketing sama admin kita. Seperti ini ya, daftar garis miring namanya. Daftar garis miring. Nama. Nama. Garis miring nomor handphone. Nama sama garis miring nomor handphone. Garis miring jumlah orang yang ikut. Nomor handphone. Oh, jadi ini bisa daftar dua orang, tiga orang atau empat orang dengan satu transaksi. Maksudnya satu pendaftaran. Boleh. Boleh ya. Boleh. Nanti akan diarahkan untuk transfer ke rekening mana. Daftar garis miring nama. Garis miring nomor handphone. Garis miring? Garis miring. Berapa orang tadi? Berapa orang. Garis miring kota. Ya, berapa orang. Berapa orang kota. Garis miring kota. Dari kota mana? Oke, sip. Mungkin kan dari Switzerland atau sebagainya. Aduh, boleh, boleh, boleh. Bisa jadi ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Jasman. Terus juga testimoni dari Mbak Nurul. Nah, di sebelahnya yang belum bersuara sama sekali ini Mas Agus. Tapi belum-belum saya sudah khawatir. Jangan-jangan Mas Agus ini juga jangan-jangan adiknya atau keponakan ya nih, Subhater ya. Tadi jauh-jauhan datanya juga belakangan jangan-jangan keponakan ya nih ya. Saya mau kenalin dulu sebelumnya Mbak Hana ya. Jadi Pak Agus ini kebetulan komunitas baru. Baru bergabung kurang lebih dua bulan ya Pak Agus ya. Nah, beliau saya ajak ini karena mewakili latar belakang beliau sebagai seorang pengusaha yang sudah sukses di usahanya. Jadi kebetulan beliau punya usaha distributor lisensi merek terkenal ya. Dan omsetnya luar biasa Mbak Hana. Sebulan bisa 4.000 pesos. Oh gitu ya. Distributor tasnya 4.000 pesos. Jadi artinya kalau ini dibilang usaha sampingan ngapain beliau serius banget gitu loh. Di sini tuh kok apa yang beliau cari. Kalau duit insya Allah nggak mungkin gitu. Bisa dijelaskan ya Mas Agus ya. Oke Mas Agus nanti saya beri space untuk menjelaskan ya. Sekarang kita jeda sejenak sambil ini bisa disambi dengan minum. Minumannya mana ya? Belum dateng. Oh di luar. Ya udah Sobat R yang pengen ini tanya-tanya juga. Mungkin pengen ikutan seminarnya juga. Silahkan ya. Bisa telepon di tiganya 4x94. SMS juga terbuka di 081-2345-9400. Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto. Twitter di at RFM Mojokerto. BBM 73D7CD4E. Yang mau streaming bisa loh langsung aja klik rfm94.com. Oke Sobat R langsung aja lanjut sama Mas Agus tadi yang sempat tersendat ya. Saya pengen tanya sama Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus. Masih disitu ya. Masih. Saya bener ya. Samen nggak ada hubungan keluarga ya. Saya ini satu turunan. Satu turunan. Turunan Nabi Adam. Kirain jangan-jangan ini keponakan ya. Waduh masih keluarga juga. Oke kalau Mas Agus ini asli Mojokerto ya Mas ya. Iya saya asli Mojokerto. Cuma saya merantau dari Mojokerto. Karena saya disini nggak dapat kerjaan disini. Oh gitu. Nggak dapat kerjaan akhirnya melarikan diri ke luar kota. Iya betul seperti itu. Tapi sekarang balik lagi ya ke Mojokerto ya. Iya. Saya ke Mojokerto ini saya mencoba untuk membagi-bagi apa namanya. Kenapa kok saya itu bergabung di Paytrend ini. Apalagi tadi dua bulan ya baru dua bulan. Saya masih dua bulan tapi manfaatnya sudah. Sudah terasa. Terasa. Oke ini bagaimana bisa diceritakan testimoninya. Saya disini tergabung di komunitas ini kan juga ada komunitas online-nya juga ya. Jadi disini marketplace-nya ada yang namanya Belanjaku.com Belanjaku.com Iya. Jadi kebetulan karena saya memang bisnis di dunia online juga. Saya juga punya dompet-dompet dan tas-tas. Dan Alhamdulillah saya juga sudah lebih dari cukup disini. Tapi ketika saya masuk disini saya mencoba untuk memasarkan produk saya disini. Itu luar biasa. Karena apa? Ini komunitas kan komunitas yang apa namanya komunitas yang loyal disini. Jadi ketika memang yang jualan itu komunitasnya sendiri mereka itu akan tutup mata. Tutup mata saya belilah ke komunitas saya. Iya. Seperti itu. Percaya lah ya gitu ya. Betul. Betul seperti itu. Jadi dua bulan ini gabung disitu ya di Paytrend ini ya. Saya masuk disitu langsung saya masuk di komunitasbelanjaku.com itu yang punya komunitas Paytrend ini. Dan saya juga bisa melihat kan disini apa namanya itu. Mana yang dari komunitas Paytrend ini, mana yang tidak dari komunitas Paytrend saya bisa. Oh bisa dilihat. Saya bisa ini kan, saya bisa tahu. Dari situ nanti kan saya bisa tanyakan dapat dari mana. Perubahannya sebelum dan sesudah bergabung dengan Paytrend. Apa ini yang terlihat? Ya yang pasti yang datang langsung ke toko saya itu jadi lebih banyak. Seperti tidak hanya dari online-nya. Saya punya tempat di dua mal besar di Surabaya. Itu yang datang ke sana juga semakin banyak. Semakin banyak. Karena mereka komunitas Paytrend yang di sana. Seperti itu. Mereka tanya, loh ini Paytrend juga ya? Iya. Kalau gitu saya bayarnya pakai deposit saja bisa. Bisa-bisa seperti itu. Bisa. Luar biasa, dua bulan udah terasa banget manfaatnya ini ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi. Ini Mbak Nurul, kita pengen ada apa? Dari Ustadz Yusuf Mansur tadi ya. Apa nih yang pengen disampaikan Mbak Nurul sebelum kita mendengarkan? Jadi, Ustadz membangun bisnis ini gak main-main nih. Bener-bener serius ya. Optimis banget beliau bangunnya. Gak iseng-iseng. Ya asal jalan gak. Tapi bener-bener serius. Sudah difikirkan ya detailnya segala suatunya ya. Segala tantangan, resikonya beliau bener-bener paham itu. Untuk melihat dan mendengar bagaimana optimisme Ustadz Yusuf Mansur. Silahkan diputarkan. Nah, monggo Mas. Bisa diputar Mas Operator. Pak Kasein Maya, di manajemen Petren nih. Mau wacak-wacakan, mau beratakan-beratakan, saya bilang. Saya sisain, satu orang yang bisa meyakini kita bakal sukses siapa? Ya diri saya. Gak apa-apa loh kepercayaan. Yang penting gue mau percaya. Samdee Pak, Anda yang percaya Petren, besok bisa mengapui sisi BCA. Petren nih besok nih, akan menjadi honor dari BCA. For tomorrow, Petren bakal menjadi honor dari BCA. For tomorrow, bang Mala ini semuanya bisa punya gila insya Allah. Anda yang saat ini hadir, insya Allah yang punya keyakinan lah yang menang. Apalagi, insya Allah ma'an Allah bersama kita. Makanya yang belum daftar, daftar. Anda di gerbong yang yakinnya salah. Yang Anda perlukan bukan jaringan bolos. Damian Allah. Rezeki ma'an semetak ilah. Yang Anda perlukan adalah, Anda satu katap. Sama orang yang frekuensinya sangat positif. Sorry ma'an, bukan berarti saya bilang saya sangat positif. Terlalu takabun. Tapi hari ini mahal. Anda berada dalam satu katap. Dengan orang-orang yang positif. Mahal. Saya ucapin selamat nih. Buat teman-teman yang masih punya harapan dan keyakinan. Terhadap Petren. Dan saya sedang tidak bercanda. Bahwa Petren ini benar-benar akan menjadi perusahaan dunia. Justru makin banyak ujiannya, makin banyak cobaannya, itu tanda-tanda bangkalan hebat. Petren. Mengundang bukan cuma orang yang pengen punya penghasilan. Tapi saya katakan kepada Pak Hari dan kawan-kawan di manajemen. Pak Yopan dan kawan-kawan sih gitu. Kita mesti bangun ini orang-orang yang positif. Yang percaya bahwa masa depan on your hands. Apalagi innawoha ma'an. Ya, itu ya optimisme Ustadz ya. Keyakinan tadi ya modelnya ya. Nanti kita bongkar tuntas tuh di seminar. Makanya mesti datang seminarnya besok. Di Cicet Resto itu ya. Jam 13.00. Oke, ini Pak Jasman. Ada yang gabung di BBM. Dari Mas Afin ya. Tanya, katanya gimana sih caranya ikutan Petren. Saya kok kepingin banget ikut ya. Bismillah. Nah, ini gimana? Mas Afin. Ya, harus ikut Mas Afin. Ya, harus ikut Petren memang. Makanya kita hadir di sini kan untuk sosialisasi. Agar semua orang Mojokerto ini ikut nih. Karena banyak manfaat, banyak gunanya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Nah, itu nanti caranya ngikut. Cukup kirim SMS atau WhatsApp. WhatsApp tadi. Karena nomor tadi ya, 0838 30 30 30 60. Formatnya daftar, garis miring, nama Anda, garis miring, nomor handphone, garis miring, dari kota mana, garis miring, jumlah orang yang ikut berapa. Oh, kota dulu baru jumlah orang ya. Nanti akan dikirim nomor rekening yang harus Bapak Ibu transfer untuk booking seat ya. Booking seat di acara itu. Tiketnya kalau bayarnya besok pas acara, itu harga normal Rp45.000. Tapi kalau misalkan sekarang. Rp45.000 ya. Kalau sekarang, early bird sekarang, harganya cuma Rp35.000. Oke. Mending sekarang ya Sobat RR. Eh iyalah. Karena seatnya terbatas ya. Seatnya terbatas. Daripada besok, sudah Rp40.000. Terus juali sampein kekumanan gong leka lah. Dan rata-rata memang kalau kita seminar, itu pasti booming. Dan banyak yang berdiri. Tapi tetap ya, meskipun kebagian kursi tetap bisa dengan berdiri mereka. Iya, tapi kan kurang nyaman. Ya, kurang nyaman. Ini saya mau tambahin lagi. Jadi, aplikasi yang kita sampaikan tadi itu hanya salah satu menu. Ada aplikasi untuk all transaction. Yang kedua, kita punya aplikasi lain namanya Paytrend Messenger. Ini pun bisa di-download di Play Store. Di Play Store-nya Android. Itu adalah forum cincat sebenarnya. Paytrend Messenger itu seperti ya kita di aplikasi sosmed yang lain gitu ya. Cuma bedanya di sosmed kita, di Paytrend Messenger itu, kita bisa bikin grup. Anggotanya sampai 2.000 orang. Dan kapasitas kirim datanya bisa sampai 250 MB. Nah, yang luar biasa di forum itu hadir Ustaz Jumansur. Ada di forum itu. Di tengah-tengah itu ya. Dan beliau memberikan tausiyah setiap hari bisa 2-3 kali. Ini yang mahal sebenarnya. Jadi, siraman rohaninya juga tetap jalan. Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi, bagaimana kita bisnis tetap ingat tawhid kita. Bisnis tetap ingat dengan agama kita. Dengan Islam kita. Dengan agama masing-masing lah. Karena ini kan merah putih. Semuanya, ayo masuk ke dalamnya. Tapi ingat, harus tetap berpegang pada aturan Tuhan. Aturan Allah. Nah, itu diingetin di Paytrend Messenger. Kemudian, kita juga ada program umroh. Program gratis untuk membernya Paytrend. Nanti syarat dan ketentuan ada. Ini baru ya programnya? Ya, program umrohnya baru. Terus, ada ini yang luar biasa juga ada sedekah. Jadi, Mbak Hana, setiap transaksi yang kita lakukan, keuntungan kotornya 2,88 persen. Itu masuk sedekah. Keuntungan kotornya. Terus, yang kedua, keuntungan bersihnya. Jadi, setelah dipotong komisi, reward, dan sebagainya. Untuk operasional kantor, sebagainya. Kan itu ada profitnya, Ustaz. Nah, profitnya Ustaz itu 100 persen disedekahkan semua. Jadi, Ustaz gak ambil untung dari sini. Nah, sedekahnya kemana? Ini untuk program pembibitan generasi Qur'ani. Terus, ada lagi di dalam fitur aplikasi Paytrend. Itu ada menu sedekah. Khususnya untuk sedekah. Jadi, bukan dari pemotongan profit. Tapi, kita yang sedekah ke situ. Oh, jadi murni dari kita ya? Ini dari kita. Kita mau mulai dari angka 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, sampai tanpa terbatas ada di situ. Kita sedekah di situ. Dan, luar biasa. Kita program aplikasi sedekah ini baru jalan 2 bulan. Itu, Alhamdulillah, kita sudah bisa bantu untuk pembangunan sebuah jembatan di Pandeglang. Jadi, Ustaz ini punya visi kita mau bangun 100 jembatan kehidupan di Indonesia. Nah, itu ada satu jembatan di Pandeglang yang menghubungkan 4 desa. Ini kondisinya memprihatinkan karena jembatan itu sebenarnya sudah diminta oleh masyarakat sejak tahun 1988. 1988? Saya umur berapa waktu itu ya? Itu gak dibangun-bangun sampai sekarang. Jadi, jembatannya itu udah dibambu. Akhirnya ketemulah Ustaz Jemansur ini. Maka dibuatkan sama Ustaz nilainya sampai 1,2 miliar. Dan, luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman Petren bisa nyumbang sekitar 30 persennya. Gitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi, kalau saya... Dari penjelasan Pak Jasman tadi mendengarkan gabung di Petren itu ini, Sobat R, dapat semuanya ya. Penghasilan dapat. Terus, Tauzia-nya Ustaz juga dapat. Terus, sedekahnya juga bisa sekalian di situ. Kita bisa bersedekah. Terus, ini hubungannya dengan Pak Ali tadi. Kita ada... Web... Apa namanya? Marketplace ya. Untuk jualan pengusaha-pengusaha dari semua sektor bisnis boleh jualan di komunitas Petren. Itu ada di Belanjaku.com dan di Berniagain.com Nah, itu komunitas. Jadi, nanti kita akan mengumpul penjual dan pembeli dalam satu forum yang luar biasa. Karena, mohon maaf, ada sebuah ras tertentu ya di dunia ini. itu semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau belanja di ras yang lain. Di dunia ini ada. Jadi, tertutup hanya di ini dia aja ya. Di lingkungan dia. Jumlah ras itu paling sedikit di antara ras-ras yang lain. Di antara umat-umat yang lain. Tetapi, dia orang paling pinter, paling kaya di dunia. Kumpulannya orang-orang kaya, orang-orang jenis, orang paling pinter di dunia. Dia itu kalau belanja hanya di komunitasnya. Nggak mau di teman-teman yang lain. Jadi, apa ya, sesama itu tadi ya, saling bagaimana, maju bareng, kayak gitu. Coba kalau konsep itu kita adopsi. Putaran uang kita hanya di lingkungan teman-teman kita. Nggak sampai keluar. Keluarpun sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Nah, sementara ini kita kan nggak. Keluarnya terlalu banyak. Kita nggak pernah. Padahal potensi pasar kita kan luas. Indonesia ini 250 juta penduduk. Orang luar itu berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu pasar empu. Pasar empu. Dan kita bangga dengan produk luar. Kita ini bangga-bangga dengan produk luar. Makanya kita ini banyak, tapi kan agak on gitu ya. Karena nggak mau pakai produk sendiri. Kita pakai produk lain. Orang lain yang dapat duit, kita dapat produknya aja. Nah, ini konsepnya itu bagaimana kita bisa ngambil uang dari luar masuk ke Indonesia. Karena ini akan go public ini. Nanti ini akan go internasional. Ustaz udah siapin nih. Jadi nanti kita akan merasakan nih. Bagaimana orang Amerika bayar listrik yang dapat komisi kita. Keren nggak nih? Keren. Sekarang memang kita udah ada di Asia ya. Jadi kita ada di Jepang, Korea, Taiwan, Brunei. Kita ada. Saya mitra-mitra di sana juga ada. Di Hongkong kita udah ada. Nah, cuman itu pembelanjaan masih lokal. Karena itu mereka TKW dan TKI. Belanjanya masih lokal. Jadi beliin pulsa emaknya di Indonesia. Nanti ini akan diekspan sama Ustaz. Orang sana, orang di negeri itu, itu bisa bayar listriknya dia sendiri, beli pulsanya dia sendiri, tapi lewat petren. Yang dapat komisi kita. Yang memperkenalkan. Yang memperkenalkan. Yang memperkenalkan. Wah, kerennya di sana. Tuh, Sobat R. Oke, gak terasa waktu kita udah mepet banget ya Sobat R ya. Tapi ini masih ada yang pengen disampaikan sama teman-teman dari Petren sebelum menggelar seminarnya besok jam 1 siang di Cicet yang ada di Jalan Jaya Negara. Oke, Mbak Nurul. Apa tadi yang mau ditambahkan tadi Mbak Nurul? Ya, baik. Jadi pendengar RFM ya. Kita untuk fasilitas Petren sendiri itu juga ada kesempatan bagi Anda untuk buka loket PLN. Jadi selain mengembangkan komunitas, kalau bagi Anda yang mungkin ada tempat ya di rumah itu bisa buka loket PLN di mana setiap kali transaksi untuk bayar listrik itu cashbacknya lebih besar. Daripada kalau kita yang ini? Ya, komunitas ya. Jadi loket PLNnya sendiri ini kan biaya administrasinya cuma Rp1.800 ya. Rp1.800. Nah, kalau misalnya kita buka loket PLN itu kita bisa dapat Rp1.000. Terus sekaligus kalau misalnya kita mau mengembangkan komunitasnya itu tetap bisa. Tetap double-double lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian juga yang paling menarik, Mbak Hana ya. Jadi Ustadz ini kan membangun komunitas ini juga dalam membangun negeri Indonesia ya. Karena terus terang banyak sekali Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Tapi banyak sekali aset-aset kita itu yang hilang, yang diambil oleh asing. Nah, salah satu tujuannya Ustadz membangun komunitas ini itu sebenarnya untuk bagaimana caranya teman-teman semuanya ini punya bisnis-bisnis besar. Jadi, seperti mal misalnya ya atau industri transportasi atau misalnya kita pengen bangun bank itu jangan hanya dikuasai oleh Kong Lomerat aja. Tapi kita sebetulnya bisa menjadi owner-nya gitu loh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara patungan berjamaah. Nah, salah satu contohnya yang sudah jadi itu adalah Hotel City di Cipondoh, Tangerang. Yang dulu sempat banyak sekali gejolak yang katanya investasi bodong dan sebagainya. Tapi begitu bangunannya sudah berdiri, sudah beroperasi, sekarang hotelnya ya semua pada dium. Istilahnya ini loh buktinya. Jadi, Ustadz itu berpikirnya simple sebenarnya. Sederhana sekali. Sekarang kalau misalnya ada seorang Kong Lomerat mau bikin bank atau misalnya bangun sebuah mal, itu kira-kira uang sendiri atau hutang dari bank. Kan pasti hutang. Nah, sedangkan bank itu dananya dari mana? Kan dari kita. Masyarakat yang menabung. Nah, sebenarnya kan seharusnya masyarakat ini yang memodalin ya kalau secara nggak sadar kita ini modalin orang kaya tambah kaya gitu loh. Jadi, bagaimana kita yang nabung ini ini ikut kecipratan atau sebagai owner. Nah, artinya ketika misalnya nanti ini salah satu contoh proyek yang mau dibangun sebuah tower apartemen ya. Ini dekat kampus UI. Nanti insya Allah oh iya di depo ya. Dekat sama kampus UI sama satunya kampus Gunadharma. Ini insya Allah akan dibangun 480 kamar dan kita kebagian nanti per kamarnya itu ini Ustadz menawarkan tidak ada DP tidak ada bunga itu per bulannya cicilannya 7 juta setengah jadi itu juga bisa dipatungan misalnya saya 7 juta setengah saya urunan sama teman-teman saya 20 orang boleh gitu jadi ini ditawarkan juga di komunitas playtrain seperti itu jadi paling tidak meskipun misalnya 7 juta setengah saya patungan 10 orang per bulan saya cuma bayar 750 ribu tapi predikat saya sudah sebagai owner dari apartemen itu gitu loh Mbak Hana yang mana insya Allah secara proyeksi market ya insya Allah itu akan booming banget karena sudah pasti dekat kampus gitu jadi ini selalu ada proyek apa proyek apa gitu ya istilahnya ya ya istilahnya kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang owner dari sebuah bisnis-bisnis besar seperti itu Mbak jadi cita-citanya Ustadz itu luar biasa ya jadi seperti beliau pengen satu ketika nanti kita punya pesawat sendiri tapi yang punya saham ya kita semua gitu jadi kita diberi kesempatan untuk menjadi owner bukan hanya sebagai pemakai bukan hanya sebagai seorang user gitu ya seperti itu tapi kesempatan menjadi pemilik saham oke nah kalau pengalaman dari Mas Agus tadi kan disitu jualan apa tas ya Mas ya kebetulan ya ada berapa ada apa item apa aja sih Mas disitu yang kebetulan di belanjaku.com tadi ya ikut gabungnya disitu yang udah termasuk komunitas paytrend gitu loh teman-teman ada apa aja disitu yang dijual disitu maksudnya jadi yang dijual banyak ya macam-macam ada juga ya coba dibuka di belanjaku.com pakai Q ya oh belanjaku.com belanjaku.com itu macam-macam ada yang ngejual berarti gaul ya bahasanya ya belanjaku ada yang jual baju ada yang jual apa namanya hampir semuanya yang kita butuhkan ya mungkin kayak kerudung terus rumah juga kalau ingin dijual dimasukin aja disitu juga obat-obat herbal kecantikan seperti itu nah kalau memang apa namanya itu punya produk sendiri silahkan saya pikir ga rugi masuk disini saya pikir seperti itu kita beli dapet juga penjual dan membeli sama-sama dapet cashbacknya betul Pak Jasman yang terakhir nih Pak apa saja syarat untuk menjadi member baru Petren Sarannya simple aja jadi yang pasti harus punya KTP kalau anak bayi gimana boleh aja kan punya NIC oh bisa juga terus handphonenya harus Android oh gitu ya itu satu syaratnya ya ya handphonenya harus Android pakai SMS bisa sebenarnya teknologi SMS bisa cuman itu teknologi yang jadul dan teknologi paling mahal berbayar ya kan jadi teknologi kita yang paling no risk ya bahkan transaksinya zero accident itu pakai aplikasi di Android gitu terus masuk daftar sebagai komunitas dengan biaya yang sudah ditungguan oleh Sarjumansur hanya itu ya itu aja ya simple ya intinya nanti dikupas detailnya di seminar besok di resto cicat ya Jalan Jaya Negara nomor nomor berapa tadi ya 6B 6A ya oh 6A oh iya di Jalan Jaya Negara tapi kalau orang sama Jokerta tahu semuanya kok beneru tempatnya gampang kok oh nomor 6B iya emang teku itu jam 1 insya Allah kita sudah mulai jadi kalau bisa sebelum itu sudah hadir atau format daftarnya kalau mau daftar harga air libat itu bisa WhatsApp atau SMS ke 0838 30 30 30 60 30 nya tiga kali saya ulang lagi 0838 30 30 30 30 60 formatnya ketik daftar spasi nama ya kemudian atau garis miring ya kemudian garis miring nomor handphone nomor handphone garis miring kota garis miring misalnya mau ngajak jumlah orang siapa aja yang mau hadir dan ini Mbak Ana kita seminar di Mojokurta itu jarang banget jarang banget belum tentu sebulan sekali jadi ini kesempatan langka kesempatan langka masih ikut masih ikut karena saya seminar di Mojokurta itu terakhir mungkin ada 6 bulan yang lalu belum tentu 2 bulan sekali ada ya kita masih keliling Indonesia besok Jokurta kan minggunya udah lamongan selesai Surabaya nanti mana lagi sampai ke luar pulau mumpung mampir di Mojokurta besok ini Sobat Air bisa daftar sekarang juga jangan sampai nggak hadir itu Sobat Air apalagi pas weekend kan pada liburan biasanya ya lagian mungkin di Mojokurta ini ada beberapa orang masih ya jadi peluangnya masih gede banget kalau mau mengembangin Petra di Mojokurta gitu ya nggak akan habis nggak akan habis karena produk kita memang udah jadi kebutuhan jadi Alhamdulillah kenapa tadi saya menyampaikan insya Allah mudah-mudahan Allah nggak menilai saya riak nggak menilai saya takabur 10 bulan hampir 1 miliar karena memang gampang jadi ketika saya ceritain secara detail begitu hampir tidak ada penolakan nah ini besok Sobat Air bisa langsung tanyanya Mbak Nur pasti besok bakalan lebih membuka lagi cerita-ceritanya kan kita bongkar strateginya ya nah strateginya juga dibongkar semuanya besok ya kok bisa dapet kayak gitu satu tahun lagi satu tahun lagi bisa punya income 1 miliar kita bongkar besok nah itu kalau sekarang nggak dibongkar dulu Sobat Air besok ya dibongkarnya dicicet ya kita seminar aja jadi saya nggak ngomong teori tapi strateginya sudah saya realisasikan Pak Jasman terima kasih banyak untuk kedatangannya ya Pak nggak terasa loh Pak sudah satu jam Pak enak aja kalau ngomong ya Pak saya juga ngerasa aduh cepet banget gitu oke Mbak Nur terima kasih ya sama-sama Mbak Mana Mas Agus juga terima kasih banyak Wong Mojokerto dan sekarang di Mojokerto lagi Alhamdulillah udah nggak lari gitu ya Oke sukses untuk acarnya besok Mbak Nur, Pak Jasman dan Mas Agus ya sampai jumpa di lain kesempatan ya terima kasih Sobat Air itu tadi ya berlanggan kita bersama dengan teman-teman dari Petren Sobat Air yang mau gabung ikutan seminarnya besok bisa nih hubungi di 0838 30 30 30 60 30 nya 3 kali ya oke deh dari Studio 94 Jalan Kerengar 5 nomor 52 Kota Mojokerto saya Hana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati